Sebanyak 410 warga Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulau Jakarta sudah mulai tinggal di Rusunawajati Negara Barat. Warga mulai beradaptasi dengan tempat baru mereka meski masih ada beberapa warga yang mengaku belum kerasan untuk tinggal di Rusunawajati Negara Barat. Empat hari pasca penggusuran Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulau Jakarta Timur, sebanyak 410 warga sudah tinggal di Rusunawajati Negara Barat. Warga sudah mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. Namun warga juga mengeluhkan suara bising yang ada di gedung Rusunawa. Selain itu warga merasa kurang nyaman dengan banyaknya tetangga yang berlalu-lalang di sekitar depan rumah mereka. Rasanya gimana ya mbak, biasa kita hidup, ngumpul gitu di kampung pulau tuh. Ini ngerasanya kalau di Rusunawa kan kita kalau mau kegiatan apa-apa harus turun dulu gitu. Kalau di sana kan asal keluar, langsung keluar kita mau ke pasar, mau kemana gitu. Rusunawajati Negara Barat ini terdiri dari dua tower, di mana setiap towernya berjumlah 16 lantai. Setiap kamar memiliki fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, serta satu dapur yang bersatu dengan ruang keluarga. Untuk tiga bulan ke depan warga tidak dipungut biaya sewa. Hanya saja setelah tiga bulan, warga akan dikenakan biaya sewa sebesar 300 ribu rupiah. Biaya tersebut termasuk kebersihan, keamanan, serta perawatan lift, namun tidak termasuk biaya air serta listrik. Uang sewa tersebut diakui warga masih memberatkan. Warga berharap pemerintah bisa menurunkan harga sewa Rusunawa Jati Negara Barat, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Siti Badriah, Ubaidillah, MNC Media memberitakan.